Asam lambung yang naik ditandai dengan beberapa gejala seperti mulut terasa pahit hingga asam. Selain itu, gejala tersebut muncul dengan rasa nyeri pada bagian ulu hati, serta gejala lainnya yang cukup mengganggu aktivitas. Bagi kamu penderita asam lambung, sebaiknya jagalah pola makan agar gejala tersebut tidak terjadi kembali. Karena makanan yang kamu konsumsi sehari-hari bisa jadi salah satu penyebabnya. Apa saja si makanan penyebab asam lambung? Berikut 6 makanan penyebab asam lambung dari berbagai sumber. 1. Bahan olahan susu Beberapa penderita masalah lambung mengalami gejala perut kembung dan asam lambung naik setelah mengonsumsi produk olahan susu seperti susu, keju, krim, dan es krim. Hal ini terjadi lantaran susu memiliki kadar lemak cukup tinggi. Lemak tinggilah yang menyebabkan asam lambung naik. 2. Coklat Coklat memiliki kandungan bahan alami yaitu metilsantin. Kandungan inilah yang membuat coklat dapat mengendurkan kinerja otot pengendali klep di esofagus. Dengan kendurnya klep pengendali di asam lambung, cairan yang membantu proses pencernaan ini dapat kembali naik ke kerongkongan. Itulah sebabnya coklat dapat menjadi salah satu penyebab asam lambung. 3. Buah dengan rasa asam Beberapa buah seperti lemon, nanas, jeruk, dan tomat dapat memicu gejala asam lambung. Beberapa olahan dari buah-buahan dengan rasa asam tersebut lebih baik dihindari, agar dapat menurunkan risiko gejala reflux dalam sistem pencernaan. 4. Daun Min Daun min sering ditemukan sebagai bahan penyedap makanan atau minuman karena rasanya yang segar. Namun, daun min ternyata tidak bagi-bagi lambung. Begitu mengonsumsi daun min atau makanan yang mengandung min, penderita asam lambung akan merasakan gejalanya. Penyebabnya karena daun min membuat sphincter menjadi rileks sehingga membuat produksi asam lambung meningkat drastis. 5. Makanan Tinggi Kolesterol Makanan dengan kandungan lemak yang tinggi dapat menjadi salah satu makanan penyebab asam lambung naik. Makanan jenis ini dapat menunda pengosongan lambung sehingga membuat asam lambung kembali ke kerongkongan. Makanan tinggi kolesterol ini seperti daging berlemak, udang, telur, hati sapi, dan sebagainya. 6. Bawang Merah Bawang Putih dan Cabai Makanan pedas memang sangat nikmat bila dikonsumsi. Namun, berhati-hatilah mengonsumsi makanan ini jika kamu memiliki asam lambung. Penyebabnya, rasa pedas dan aroma yang kuat dari bawang-bawangan dan cabai dapat meningkatkan gejala reflux asam. Hal tersebutlah yang memicu perut menjadi ngulas dan sensasi terbakar di bagian dada. Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Terima kasih telah menonton!